Intro Kesokan harinya, pagi-pagi sekali setelah pulang dari masjid, Abah mulai mengukur dan membuat denah rumah yang akan beliau bangun nantinya. Abah mengukur dari sisi sebelah kanan hingga sampai ke dekat warung Rida. Abah berencana akan membangun rumah berukuran 6x6 untuk bagian dalam dengan dua kamar yang berdampingan dan ruang. Tamu sekaligus ruang keluarga akan dibuat memanjang. Di bagian belakang Abah akan membuatkan dapur dan juga kamar mandi. Untuk pintu depan rumah dibuat di sebelah kiri dekat dengan warung. Jarak antara rumah dan warung hanya bersisa 1 meter saja dan sisa 1 meter itu akan Abah buat kaki 5 memanjang hingga ke bagian belakang rumah. Setelah hampir, 1 jam Abah mengukur dan membuat denah. Abah akhirnya kini telah selesai, beliau menghampiri Rida yang masih sibuk di warungnya melayani pembeli. Abah menunggu di dekat tangga saat melihat warung Rida yang masih ramai. Beliau duduk sambil kembali memeriksa hasil perhitungan biaya yang diperlukan. Saat sudah tidak ada pembeli lagi, Abah berjalan ke warung. Sudah selesai Bah membuat rinciannya? Tanya Rida. Sudah, coba kamu periksa dulu. Ini denah yang Abah buat. Tapi kalau kamu kurang setuju kita bisa membuat ulang denahnya. Ucap Abah. Rida kemudian mengambil buku yang ada di tangan Abah. Ia melihat sambil dijelaskan oleh Abah. Dan Rida kemudian setuju dengan denah yang dibuat Abah. Ya sudah, Abah. Begini juga bagus. Tapi apa uangnya cukup, Abah? Tanya Rida kemudian. Insyaallah cukup, nak. Nanti Abah juga akan membangun fondasi terlebih dahulu. Kemudian dahulukan membangun kamar untuk kalian. Supaya kalian punya tempat sebelum gubuk ini dirobohkan. Ucap Abah. Ya Abah, terserah Abah saja. Rida mempercayakan ini semua ke Abah. Tapi sebenarnya gubuk ini sayang kalau harus dirusak. Ucap Rida sambil menatap rumahnya. Ia agak berat karena ini juga salah satu kenangan dari almarhum suaminya. Nanti bahan bekas bongkaran gubuk ini, akan Abah bangun kembali di dekat bel itu. Ucap Abah sambil menunjuk ke arah bel yang ada di luar pagar. Hitung-hitung memperluas warung kamu. Ucap Abah lagi. Ya sudah Abah. Kalau seperti itu rencana Abah. Rida ikut saja. Ucap Rida yang kemudian kembali berjalan ke warungnya. Karena ada pembeli yang datang. Siang hari Abah sudah mulai menandai area fondasi. Lalu mulai menggali tanahnya. Abah bekerja seorang diri. Rida sudah menawarkan untuk mencari kenek bangunan supaya bisa membantu Abah. Tapi Abah menolak. Katanya sayang uangnya. Mendingan ditabung jika ada sisa. Tak lama ibu mertua Rida datang kembali ke warungnya. Rida terkejut melihat mertuanya itu. Ibu kemana sejak kemarin bu? Tanya Rida saat mertuanya sampai. Tapi mertuanya itu diam saja tak menjawab. Rida kemudian membuatkan miso untuk mertuanya itu. Rida dan anak-anak kemarin ke rumah mau menemui ibu. Tapi sepertinya ibu tidak ada. Memangnya ibu kemana? Tanya Rida lagi. Dan lagi-lagi mertuanya itu kembali tak menjawab. Tapi untungnya beliau tetap memakan miso buatan Rida. Rida akhirnya diam saja. Melihat ibu mertuanya tidak merespon pertanyaannya. Tapi Rida juga lega. Ternyata ibu mertuanya baik-baik saja. Setelah selesai makan miso, Mertua Rida akhirnya duduk di dekat tangga rumah. Sambil melihat cucu-cucunya, Ibu mertuanya juga terlihat memperhatikan Abah yang sedang menggali tanah untuk fondasi. Kamu mau bangun rumah? Tanya ibu mertua. Ya bu, Rida sedang berencana membangun rumah. Jawab Rida. Alhamdulillah kalau begitu, Ibu senang mendengarnya. Ucap mertuanya tulus. Kali ini mertuanya itu sedikit bersemangat Setelah mendengar Rida akan membangun rumah. Bu, kalau boleh tahu ibu kemarin kemana bu? Tanya Rida dengan hati-hati. Ibu mertuanya itu terdiam sejenak. Lalu kemudian menjawab. Ada di dalam rumah, Ibu hanya malu bertemu kamu. Malu bertemu tetangga juga. Itu sebabnya ibu mengurung diri. Ucap ibu sambil menunduk. Kamu pasti sudah mendengar kalau Narti dan suaminya sekarang sudah tidak tinggal di rumah lagi. Ucap ibu lagi. Iya bu, Rida sudah dengar cerita itu. Makanya kemarin Rida datang ke rumah. Jawab Rida, Ibu sebenarnya tidak mau menceritakan ini denganmu. Tapi rasanya kamu perlu tahu. Ucap mertuanya. Beliau diam sejenak setelah itu kembali berbicara. Ibu sebenarnya sangat menyesali ini. Ibu menyesal sudah menjual rumah peninggalan Burhan. Dan sekarang uangnya hilang entah kemana. Tadinya Narti membujuk ibu untuk mau menjual rumah itu. Dan ibu menurutinya, dia beralasan ingin membuka usaha dengan uang hasil penjualan rumah. Tapi ternyata hingga sekarang belum terlihat dia akan membuka usahanya. Malah sekarang uangnya habis gara-gara investasi bodong, uangnya dibawa kabur entah kemana. Ucap ibu mertua sambil menangis. Rida juga sebenarnya terkejut saat mendengar cerita mertuanya. Dan kemarin juga rumah ibu didatangi rentenir untuk menagih utang. Ternyata Rony juga sedang berurusan dengan para rentenir. Dan yang paling membuat ibu terkejut. Dia menggunakan rumah yang ibu tempati sebagai jaminan. Ucap kembali menangis sejadi-jadinya. Ibu bingung harus bagaimana. Ibu takut rumah itu tiba-tiba diambil alih rentenir itu. Ucap ibu. Yang sepertinya benar-benar bingung dengan masalah yang sedang beliau hadapi. Rida tidak tahu bu kalau masalahnya sepelik itu. Rida juga bingung harus berbuat apa kalau di posisi ibu. Ucap Rida. Justru itu, ibu rasanya ingin pergi saja dari dunia ini. Ibu sudah tidak tahan lagi. Ibu benar-benar bingung sekarang. Mungkin kalau ibu sudah tidak ada. Semua masalah akan selesai. Ucap ibu mertua lagi sambil menangis sejadi-jadinya. Istighfar Bu. Jangan bicara seperti itu. Tidak baik. Nanti Allah. Murka. Ucap Rida, ibu lebih baik berdoa sambil meminta pertolongan dengan Allah. Siapa tahu nanti ada solusi untuk masalah ini. Lanjut Rida berusaha menenangkan ibu mertuanya itu. Tapi apa solusinya? Pikiran ibu sekarang benar-benar buntu. Ditambah Narti juga malah pergi dari rumah. Dan sekarang ibu harus berpikir keras untuk semua. Masalah ini. Ucap mertuanya lagi. Apa mungkin ini hukuman untuk ibu? Karena sudah menjahati kamu. Jadi Tuhan menghukum ibu dengan masalah yang sangat berat seperti ini. Sekarang uang ibu sudah habis. Gara-gara tergiur dengan investasi bodong itu. Ibu bingung harus bagaimana dah. Ucap ibu. Beliau terlihat sangat putus asa. Rida juga ikut bingung harus berbuat apa dengan masalah mertuanya itu. Tak lama ibu mertuanya pamit pulang. Rida sempat membungkuskannya makanan untuk dibawa pulang. Karena sepertinya beliau tidak punya makanan di rumahnya. Rida sebenarnya kasihan. Tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak untuk masalah ibu mertuanya itu. Ia hanya bisa menyarankan supaya mertuanya itu banyak sholat dan berdoa untuk semua masalahnya. Terima kasih telah menonton!